selamat menikmati dan seperti biasa bagi rekan-rekan yang baru bergabung pertama kali menemukan channel ini untuk menekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapatkan informasi-informasi terbaru seputar pengangkatan honorer menjadi ASN P3K baiklah informasi yang pertama adalah keputusan Menfan RB nomor 652 tahun 2023 tentang nilai ambang batas seleksi kompetensi P3K untuk jabatan fungsional tahun anggaran 2023 nah disini untuk jabatan fungsional yang selain guru ya karena untuk jabatan fungsional guru pada intensi daerah ini telah diterbitkan ya keputusan Menfan RB nomor 4649 tahun 2023 nah jadi teman-teman semuanya yang termasuk ke dalam jabatan fungsional yang bukan selain dari guru itu harus memenuhi nilai ambang batas yang alhamdulillah untuk pelamar khusus ini ada afirmasi ya dan juga berbeda dengan pelamar umum seperti itu nah seperti disini teman-teman semuanya durasi waktu pelaksanaan seleksi nantinya dimaksun pada diktum keempat wawancara sebagaimana dimaksun pada diktum kelima dikecualikan bagi pelamar penyandang disabilitas nah untuk seleksi wawancara itu ada waktu durasi 10 menit teman-teman ya seleksi kompetensi teknis, managerial, dan sosio-kultural itu durasinya 120 menit nah ini ya salah satu fasal dimana dalam durasi waktu teman-teman itu bisa mencapai 2 jam ya kalau 120 menit itu sampai 2 jam lebih ya kalau dengan durasi wawancara nah seleksi kompetensi teknis, managerial, dan sosial-kultural dilaksanakan dalam durasi waktu 150 menit 120 menit teman-teman ya itu untuk penyandang disabilitas jadi berbeda ya nah disini ada pembebotan nilai pembebotan nilai materi soal seleksi kompetensi dan wawancara itu berbeda ya untuk materi soal seleksi kompetensi teknis bobot jawaban benar bernilai 5 dan salah atau tidak menjawab bernilai 0 untuk materi soal seleksi kompetensi managerial bobot jawaban benar paling rendah 1 dan paling tinggi 4 nah untuk kompetensi teknis itu teman-teman harus benar ya kalau benar itu mempunyai poin 5 nah untuk sosial-kultural disini teman-teman salah juga itu ada bebotnya ya misalkan bisa mendapatkan bobot 2 ataupun juga 3 yang paling nilai itu adalah 1 yang tertinggi adalah 4 seperti itu ya sama ya untuk sosial-kultural dan juga managerial nah untuk wawancara bobot jawaban benar paling rendah 1 dan paling tinggi adalah 4 sama ya dengan managerial dan sosial-kultural nah nilai kumulatif paling tinggi untuk seleksi kompetensi dan wawancara adalah 670 nah ini adalah nilai sempurna 670 ini ya teman-teman dimana untuk 450 seleksi kompetensi teknis 180 managerial dan sosial-kultural dan 40 untuk wawancara nilai ambang batas pada seleksi kompetensi dan wawancara adalah nilai minimal yang harus dipenuhi oleh setiap peserta seleksi nilai ambang batas pada diktim ke-12 diktim ke-12 mohon maaf nilai ambang batas seleksi kompetensi teknis nilai ambang batas kumulatif seleksi kompetensi manajeral dan sosial-kultural dan nilai ambang batas wawancara penetapan nilai ambang batas bagaimana dimaksud pada diktim ke-13 yang pertama untuk seleksi kompetensi teknis ini berdasarkan lampirannya ini ada ya nah untuk manajerial dan sosial-kultural ini minimal teman-teman harus memiliki 117 untuk nilainya jadi pas inginnya itu 117 dari total 180 mudah-mudahan bisa ya dan untuk wawancara sama seperti tahun-tahun sebelumnya yaitu 24 nah ini harus menjadi acuan besar teman-teman ya minimal teman-teman masuk pusingnya dulu 117 dan 24 seperti itu untuk kompetensi teknis ini berbeda ya tergantung jabatan dan juga jabatan pelamaran yang berbeda disini ya disesuaikan dengan jabatannya seperti itu misalkan disini ahlimatnya analis kebijakan nilai ambang batasnya 270 analis ketahanan pangan 225 misalkan disini arsiparis 225 dokter pendidik klinis 158 nah ini adalah nilai ambang batas khusus pada kompetensi teknis ya karena untuk manajerial dan sosial-kultural ini sudah ditentukan ya mau apapun itu jabatan yang dilamar 117 dan juga untuk wawancara adalah 24 itu adalah penilai ambang batas atau passing grade ya yang teman-teman ini harus penuhi seperti itu ya nah ini diantaranya ya mungkin teman-teman ada yang masuk ke dalam jabatan fungsional ini dan ini selain guru ya nah ini untuk pustakawan 270 jadi teman-teman harus di atas 270 nilainya seperti itu untuk perantah komputer juga sama nah ini ya untuk analis kebakaran 203 misalkan nah ini untuk apoteker 158 apoteker sangat rendah untuk apa passing grade-nya nah mungkin teman-teman silahkan untuk melihat kejabatan yang dilamar oleh teman-teman berapa passing grade-nya ya seperti itu dan ini khusus untuk dan guru ya karena untuk guru sendiri disini ini sudah diinformasikan di beberapa minggu sebelum pelaksanaan seleksi pendaftaran P3K ya untuk kompetensi teknis ini berbeda ya tergantung jabatan pada marvel-nya ya misalkan teman-teman disini guru kelas ya lebih sampai GSD ya misalkan mempunyai delay ambang batas 180 cukup kecil ya teman-teman kalau kita bandingkan dengan posisi jabatan fungsional ini ya fungsional di guru ini lebih kecil cenderung ya tidak mungkin hanya ada 1-2 yang di atas 200 ya teman-teman bisa kita lihat disini untuk guru PJOK saja hanya 170 guru seni budaya guru bahasa inggris dan tentunya ini teman-teman harus diperhatikan juga untuk P3K guru ada seleksi tambahan jadi ketika nanti teman-teman semuanya telah host passing grade di dalam kompetensi teknis dan juga ada kompetensi sosial, kultur dan juga wawancara sama ya 117 disini passing grade nya dan wawancara sudah 24 minimal teman-teman harus memenuhi passing grade ini dulu nah nantinya ada afirmasi-afirmasi tertentu misalkan disini pelamar yang memiliki sertifikat pendidik klinier dengan jabatan yang dilamar dan terdapat dalam pangkalan data kemendikbudistek paling tinggi 100% dari nilai paling tinggi kompetensi teknis artinya teman-teman yang sudah memiliki sertifikat pendidik baik dari PPG dan jabatan atau PPG per jabatan maka itu teman-teman mempunyai nilai 100% seperti itu ya nanti juga ada seleksi tambahan ya teman-teman semuanya nah ini seleksi tambahan ya untuk seleksi tambahan tersebut ada integritas kerjasama komunikasi orientasi pengenat publik pengembangan diri dan orang lain mengolah perubahan dan pengambilan keputusan tentu ini ditilai oleh panitia seleksi daerahnya nah bobot nilai seleksi kompetensi teknis tambahan sebagaimana dimaksud pada diktim ke-18 bobotnya itu sebesar 30% jadi teman-teman CAT itu mempunyai bobot 70% nah kemudian nanti diakumulasikan dengan bobot nilai dalam seleksi tambahan itu 30% nah seleksi tambahan tersebut ini dipilih oleh BKPSDM atau BKD dan juga dinas pendidikan jadi dilihat mungkin dari masa kerja usia dilihat dari sertifikat pendidik itu bisa saja ya teman-teman semuanya nah untuk pelamar prioritas disini ada khusus dan juga pelamar umum disini berbeda ya untuk pelamar umum teman-teman semuanya untuk di kompetensi teknis itu mempunyai bobot yang salah itu 0 jadi tidak yang benar ada 5 namun untuk pelamar khusus di P3K Guru itu untuk seleksi kompetensi teknis semuanya mempunyai bobot dari 1 sampai dengan 5 seperti itu nah itu mungkin keunggulan ya daripada pelamar khusus dan juga pelamar umum nah teman-teman silahkan baca-baca saja disini nah disini terdapat 2 kebutuhan yaitu kebutuhan khusus dan juga kebutuhan umum yang tentu disini teman-teman sudah mengetahui ya apakah kita masuk ke dalam pelamar khusus ataupun juga pelamar umum seperti itu nah ini adalah salah satu pasing kerja ya teman-teman semuanya dan tentunya ini akan sangat berpengaruh terhadap peluang kecilnya teman-teman yang nanti bakal tes CAP di seleksi P3K guru 2023 dan ini sangat berbeda ya dengan 2022 karena untuk 2022 itu menggunakan verifikasi dan veridasi saja oleh kepala sekolah jadi kepala sekolah yang mengisi yang mengisi jawaban-jawaban tersebut nah ini hampir sama dengan 2021 namun untuk 2023 ini pasing gerjanya sangat rendah dan ada seleksi tambahan seperti berbeda itu perbedaannya dengan 2021 kalau 2021 itu ada afirmasi ya 35 tahun ada afirmasi sertifikat pendidik dia sama ya namun sekarang tidak ada afirmasi usia ataupun masa kerja yang ada nilai ambang patisnya itu kecil ya teman-teman sangat rendah dan juga ada 30% untuk bobot penilian penitia seleksi daerah yang akan ditentukan oleh BKVSDM dan juga dinas pendidikan seperti itu nah mungkin itu yang dapat kami sampaikan silahkan teman-teman diskusi di kolom komentar besar kecilnya peluang teman-teman untuk mengisi informasi sehingga nantinya diangkat menjadi ISN 3K di tahun 2023 ini wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati